Sekelompok tim pendaki telah tiba di Kutub Utara setelah berjalan melintasi 160 km dari lautan es saat mereka mencoba untuk menetapkan rekor dunia yang tidak biasa. Mantan Kapten 7 Rugby Inggris, Oli Phillips, dan mantan gelandang belakang Inggris, Tim Stimson, akan menjadi kapten kedua tim yang akan memainkan pertandingan pertama Rugby 7 di Kutub Utara. Upaya ini semua dari badan amal Wooden Spoon, dan mereka berharap dapat mengumpulkan sekitar 455 ribu dolar AS. Para pemain terbang dari Resolute Bay di Nunafood, Kanada, sebelum berjalan sejauh 160 km untuk memainkan pertandingan Seven Aside dalam kondisi beku. Tim diharapkan untuk bermain dalam tujuh pertandingan rugby. Pada bulan Juli 2014, Phillips, pemain terbaik dunia IRB tahun 2009, menyelesaikan pertandingan Yards Dunia Clipper Round saat mengambil cuti cenderanya dari rugby. Phillips berada di papan kapal pesiar Inggris Raya yang menyelesaikan pertandingan 40 ribu mil laut.